Tuntut TPP 100 guru dari Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Jawa Barat menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjar. Tepat saat agenda rapat, paripurna akan berlangsung pada Senin 23 Maret 2022. Kedatangan ratusan guru sertifikasi tersebut membuat suasana pagi di DPRD mendadak rihuh dipenuhi masa yang akan melangsungkan audensi. Tak hanya itu, sejumlah guru sertifikasi tersebut nampak menyanyikan lagu menagih janji kepada pemerintah saat wali kota tiba di kantor DPRD. Selain meneriakan, yel-yel mereka juga menuntut agar tunjangan penghasilan pegawai TPP guru tidak dihapus dan kembali dianggarkan. Toto mengatakan mereka ingin TPP guru dikembalikan. Ketua Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Eko Herdian Syah, mengatakan aksi tersebut merupakan audiensi meminta kejelasan kepada pemerintah dan banggar DPRD terkait TPP guru yang dihapuskan. Rekomendasi Komisi 3 yang ditunjukkan ke banggar untuk segera dibahas. Masalah TPP guru. TPP guru. Jadi harapan guru-guru ini apa? Harapan guru sekarang adalah TPP ini kembali cepat dibahas. Supaya apa? Supaya TPP guru dikembalikan lagi, minimanya dikembalikan pada anggaran perubahan. Ini berapa orang yang saat ini berada? Sekarang kurang lebih sikta 100. Baru 100. Baru ini, Mak. Karena ini hearing, bukan demo. Bukan demo. Kita hearing saja hari ini. Karena mungkin kalau demo ya ribuan. Jumlah guru semua. Kalau depannya diikut semua. Masalah ini tidak membuaskan guru juga, Pak Tepat? Turun. Terpaksa turun. Kita akan turun ke jalan. Tapi kalau bicara dari hati ke hati sebenarnya sudah jelas. Sudah transparan lah sekarang seharusnya. Seharusnya ada. Karena yang tadi banding kunjungan itu kita bersama-sama dengan Komisi 3, dengan Ketua DPRD, dengan TAPD, semuanya. Jadi menyaksikan semua hasilnya. Tapi belum pernah dibahas antara ekstruktif dan legislatif belum pernah ada pembahasan. Pembahasannya itu yang lambat. Makanya kami minta segera dibahas supaya tepat dimasukkan, nanti banggar dengan TAPD kembali memasukkannya di anggaran perubahan. Kejelasan tersebut karena sebelumnya sudah ada hasil konsultasi dan kajian bersama yang dilakukan ke provinsi. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut dari pemerintah maupun banggar DPRD. Pihak guru sertifikasi meminta ada keterbukaan dan kejelasan baik dari banggar DPRD maupun TAPD Kota Banjar. Sementara itu, Wali Kota Banjar Hajah Ade Uusukayesi belum menanggapi tuntutan masa guru mengenai TPP dan langsung melakukan rapat paripurna bersama DPRD. Namun begitu Ketua DPRD Kota Banjar Dadang Erkal Yubi mengatakan, bahwa hari ini di waktu bersamaan ada agenda rapat paripurna DPRD. Oleh karena itu terkait tuntutan dari para guru pihaknya akan menjadwalkan kembali agenda pembahasan TPP guru tersebut setelah rapat paripurna selesai. Muhlisin harapan rakyat banjar.